Kembali lagi di lintas Anyus Bali, pemirsa peringatan detik-detik hud keberdekaan ke-77 Republik Indonesia juga dilaksanakan dengan upacara pengibaran bendera di Kabupaten Bangli. Menariknya peserta upacara menggunakan pakaian adat Bali dengan nuansa merah putih. Suasana peringatan detik-detik proklamasi keberdekaan ke-77 Republik Indonesia yang dilaksanakan di Kabupaten Bangli dilaksanakan pada Nabi Pagi. Peringatan keberdekaan dilaksanakan secara sederhana dengan upacara pengibaran ke-77 Republik Indonesia yang dibusatkan di alun-alun Bangli. Mengusung tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bupati Bangli, Sergemah Sedana Arta bertindak sebagai inspektur upacara. Terlihat para peserta upacara yang menggunakan pakaian adat khas Bali dengan nuansa merah putih. Pada kesempatan itu, Bupati Bangli, Sergemah Sedana Arta kembali menggelorakan semangat nasionalisme dan gotong royong yang telah menjadi warisan para pahlawan dalam meraih keberdekaan. Dalam penanganan pandemi COVID-19, semangat gotong royong tersebut juga telah diterapkan, sehingga pandemi COVID-19 di Kabupaten Bangli diakui sudah tiap berkendali. Pusat keberdekaan RI kali ini diharapkan menjadi kompon kebanggaan Kabupaten Bangli. Ini menjadi jajar dengan Kabupaten Kabupaten Bangli. Bergotong royong bersama-sama untuk lebih cepat lagi bisa meraksanakan visi dan misi yang sudah kita tetapkan. Maka dari itu, saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bangli, ayo kita terus bergandangan tangan, kita bergerak seiring, seirama, sehingga apapun beban yang berat sekalipun, kalau kita sudah bergotong royong dan kompak, maka beban yang berat sekalipun akan terasa lebih ringan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bangli juga berangkat penghargaan dan bagi waktu pada para kateran dan ahli jahits. Bupati, Arwina Dharma Anyu, Sulawokan. Terima kasih telah menonton!